Halo sahabat Komsos, Minggu 20 September 2020, tim Komsos bersama Donatur kembali berkunjung ke salah satu stasi di paroki Santo Yosep Pandan, yaitu stasi Santo Francisco Sibura-Bura, setelah sebelumnya mengunjungi stasi Santo Andreas Hutanabolon. Stasi ini beralamat di Jalan Sibolga Barus, kilometer 5,5, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli. Selain terletak di pinggir jalan, stasi ini berada di atas bukit dan dikelilingi oleh tanaman karet. Dan untuk sampai di gereja ini, kita harus menaiki beberapa anak tangga. Nah, bagi yang tidak biasa, memang akan terasa sedikit lelah, namun tidak masalah karena kita semua begitu bersemangat. Situasi dan keadaan umat di stasi ini cukup sederhana dan mayoritas didominasi oleh suku nias. Dan dalam hal tata perayaan liturgi, masih membutuhkan KTKC dan pendampingan. Hal ini tampak ketika mereka tampil sebagai petugas liturgi. Nah, ini artinya kita harus saling membantu ni sahabat Komsos, memberi arahan dan masukan yang membangun, supaya kedepannya lebih baik lagi. Perayaan Misa dipimpin oleh Pastor Rudolfo Supratman Projo. Dalam bahasa Indonesia, dan sebelum perayaan Ekaristi dimulai, Frater Sipri CMM melatih umat bernyanyi dengan lagu-lagu dari Mada Bakti, Karena selama ini, umat lebih sering menggunakan laudate. Umat terlihat sangat antusias dan terlihat sangat senang dengan kedatangan pastor dan para donatur, serta kehadiran dari tim Komsos. Di tengah persiapan perayaan Ekaristi, Saudara Fatir Waruwu membagikan masker kepada umat agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan terlebih-lebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum memulai homilinya, Pastor Rudolfo Supratman Projo menyapa umat dengan memberi salam dalam bahasa nias, Ya Ahogu! Ya Ahogu! Ya Ahogu! Ya Ahogu! Ya Ahogu! Tanda wasok kedawa musuh dede, bersonamada Frater, soba betalu wada, simana gedonato. Sakalita Ya Ahogu! 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 Anggap mana dahul sapaan terakhir kita dalam bahasa nias ketika beribadat dalam bahasa nias. Maka selanjutnya ketika ada jadwal misafah Indonesia berarti dari awal sampai akhir kita bahasa Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus akan terungkap di sana rasa syukur yang luar biasa. Ketika melihat wajah istrinya yang ada senyum, ada kelelahan di sana, dia akan melihat Tuhan terima kasih ya tercinta. Dalam wajahnya terungkap wajah Allah sendiri, kelelahannya, cintanya yang luar biasa bagi kami sekeluarga anak-anak. Karena ekspresi yang paling spontan adalah ketika orang sedang tidur, tidak dibuat-buat, dalam lelapnya semua akan tergambar. Maka Allah dulu waktu penciptaan, ketika dia melihat Adam seorang diri, dia katakan tidak baik dia seorang diri, baiklah ku jadikan penolong baginya. Apa yang dibuat oleh Tuhan ketika dia terlelat tidur, dia melihat kekosongan di sana, bahwa ada yang kurang. Maka dia mengambil tulang rusuknya, untuk menjadikan penolong baginya. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih, karena jika... Dan di akhir homilinya, pastor menyampaikan pesan Injil berdasarkan teks kitab suci, yaitu dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Dan menegaskan bahwa kita semua sama di hadapan Allah. Allah itu kasih, Allah itu adil. Upah kita sama, satu dinar, yaitu kehidupan kekal. Padahal tugas panggilan kita, tugas kenabian kita, tugas profetis kita adalah mencari, memanggil, menghantar orang untuk lebih dekat dengan Tuhan. Perumpamaan tentang kerajaan Allah itu, ketika Tuhan keluar, memanggil sepanjang waktu, kita pun akan ditugaskan oleh Tuhan. Keluarlah dari zona nyaman, keluarlah dari dirimu, untuk mencari saudara saudarimu, supaya mereka lebih mengenal dan dekat dengan saya. Itulah kerja kita, tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Terima kasih. 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 pada stasi masing-masing program paroki untuk misal dalam bahasa Indonesia tata ibadat dalam bahasa Indonesia harus ada juga feedbacknya atau respon dari setiap stasi dan yang diharapkan adalah orang muda katolik sebagai penggerak yang paling utama di setiap stasi untuk itu terima kasih atas semuanya keterlibatan kita semua juga dari tim konsol konsol santuyosepandang donatur luar biasa maka berkat Tuhan untukmu terima kasih atas semuanya salam sehat Tuhan memberkati kami merasa senang kami merasa terjawab tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih untuk penonton setia kami yang selalu mendukung karya-karya dan pelayanan kami kami juga mohon masukan dan saran yang membangun untuk kemajuan karya dan pelayanan kami ke depannya tetap nantikan liputan-liputan menarik dari kami jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya kami undur diri Tuhan memberkati semuanya kepada gereja kami ini semoga apa yang diberikan kepada kami dapat kami pakai dengan baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.